Di rangkai dalam Napaktilas 2023, 30 tim dayung berkompetisi dalam Lantamalkap tahun 2023. Ajang ini sekaligus diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga pelestarian sungai di Kabupaten Ketapang. Sebanyak 30 tim dayung saling unjuk kecepatan dalam Lantamalkap, yang sekaligus dirangkai dalam Napaktilas 2023 di Sungai Pawan 1 Ketapang. Lomba dayung berbentuk sampan naga atau dragon boat ini diharapkan mampu meningkatkan silaturahmi, menumbuhkan semangat juang, meningkatkan silaturahmi antar sesama tim serta masyarakat yang turut memeriahkan jalannya perlombaan. Dan Lanal Ketapang, Letko Laut, Ivan Halim mengatakan, selain kompetisi, lomba dayung ini turut mengajak masyarakat agar lebih mencintai dan melestarikan sungai, agar tetap bersih dan bebas dari sampah. Selain itu, upaya menciptakan bibit-bibit atlet dayung sampan untuk melebarkan sayap baik di tingkat kabupaten, provinsi bahkan nasional. Dan Lantamal menyebutkan dalam olahraga dayung sampan ini, tim perahu naga dari Ketapang pernah mengharumkan nama daerah di kancah internasional di Malaysia peringkat pertama beberapa waktu lalu. Dari olahraga perairan di masyarakat umum Kabupaten Ketapang, tidak hanya itu, dengan adanya penyelenggaran Open Turnamen Dayung yang diselenggarakan saat ini, sebagai ajang mencari bibit-bibit atlet dayung yang berbakat sehingga dapat dibina secara berkelanjutan ketika ada kegiatan event-event besar Kabupaten Ketapang ataupun Kalimantan Barat bisa mengikuti serta atlet terbaiknya dalam mengikuti lomba dayung tersebut. Dari 30 tim diikuti dari 5 Kabupaten Kota sekalimantan Barat dengan start sebanyak 3 regu atau perahu naga dengan jarak tempuh 500 meter di Sungai Pawan, Kabupaten Ketapang.